Selamat siang, Kapolri Jenderal Idam Aziz memimpin langsung upacara serah terima jabatan perwira tinggi kepolisian. Dua diantaranya Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Rudi Sufahriadi. Upacara Sertijab yang digelar di ruang rapat utama Mabes Polri langsung dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Ada delapan Kapolda yang dimutasi, dua diantaranya Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Rudi Sufahriadi. Sementara posisi lainnya yang dirotasi adalah tiga korps ahli Kapolri, Kadif Propam serta Aslok Kapolri. Seperti diketahui, pergantian Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat merupakan buntut dari ketidaksiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di mana ada kerumunan jumlah masa yang besar di Bandara Sukarno-Hatta, Petamburan dan Bogor. Selain Kapolda Metro dan Kapolda Jawa Barat, Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolres Bogor juga turut dimutasi. Jadi dalam arahannya, Bapak Kapolri telah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait perintah kepada para Kapolda yang sudah menjabat agar segera inset dan mempersiapkan personilnya untuk melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak para Kapolda untuk memastikan bahwasannya seluruh anggota untuk menjaga netralitas Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2030. Terima kasih telah menonton!